bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh euzubillahimina syaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahillazhi an'ama alayna wahadhana ila dinil islam ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashadu an la sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du wa qula allahu ta'ala fi al-qur'anil karim bismillahirrahmanirrahim wa idh ta'adhana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa lain kafartum inna agabi la'ashadid wa qula nabi sallallahu alaihi wa sallam man ahabbani kana ma'iyya fil jannah ayy man ahabba ala nabi sallallahu alaihi wa sallam ma'amalihi payakunu fil akhirati ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallam fil jannah kersana ketua irmi hurmatin pribados pangeresah bapak dewan teka kantun sami hurmatin pribados pangeresah bapak camat oge sami hurmatin pribados bapak rurah ibu rurah oge sami hurmatin pribados teka kantun para alim ulama sesepuh agama sesepuh masyarakat bapak ibu hadirin wal hadirat anu sami nampak hadhir mudah-mudahan kenging kemeriaan di Allah subhanahu wa ta'ala tibayun pribados sabada ngahaturkin salam kawilu jengan teka kantun puji sarang syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala rahmat sarang salam kagungan Allah mugia izin mantana dilungsurkin kanawadah rahmat Allah nuparantos tibasikun kekangjung rasul mudah-mudahan rahmat Allah nuparantos ayak dikangjung rasul kadorong kuawasan doa rahmat sarang salam tiurang mugia izin Allah eta rahmat singtiasa lebir anu lelebiranana mudah-mudahan izin Allah dilungsurkin keurang sadaya tidunya dugi kealam maherat khususna irmi umumna urang sadaya mudah-mudahan kubarokah ia berjamaah ngagungkin nampikkin ngagungkin sarang ngamulyakin karna sasi muharam mudah-mudahan urang sadayana kalayan izin Allah dikeresakan peranyang yuswa disarangan kesehatna garampil uge rizkina gusan pibekelen syariat hiru hakikat nama gusan pibekelen ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala anu alhamdulillah anu aranum para pemuda-pemudi alhamdulillah waktas ima semangat dinararaga ngagungkin karna agama Allah pada dasar hakikatna nyaita agama islam anu sakedik agungna dinararaga memperingati tahun baru islam tadi nguping warto sekaligus nengagungkin karna mi emud karna hari kemerdekaan 17 Agustus anu mudah-mudahan ya pamaksadan waranum teh singtiasa ngajanten dukungan kango aranjena dinararaga ngajalankin amanah Allah hirup di dunia dugi kalam akhirat sing ayadina rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kango naon urang agungkin karna sasi muharom nak menedi agung-agung menedi rame-rame pemenak pribados anu awam kene hapun tena kapara alim ulama pribados ntaya maksad sejak ngalah-langkunganan anu saik mudah-mudahan jantan ilmu nolepat nama nyangakin mudah-mudahan di lariskin ku para alim ulama di dia satekis nabi teku mawantun ka daerah cianyur sohor ka daerah subang para alim ulama tika pungkur dugi kayena langki satekis nama di daerah-daerah sana seperti cianyur kia persatuan anak saik terutami dinararaga ngagungkin ilmu sarang agama Allah anu mudah-mudahan baik turun tumurun tikawit sesepuh nak jianyur para alim ulama kanu aranom oge mudah-mudahan sing jaranten ulama serena Alhamdulillah kucarakiya iya agamati sing kiyat dugi ka yaumal kiamah naun margina pangna sasi muharam di agung-agung ku orang sadayana kango ahli sejarah itu ngadawukin ulama apungkur yang ngamken sategesna sasi muharam teh sanes pedah sasi hiji tapi suur kajantenan kajantenan anu saik sarang anu awon dinasasi muharam di antawisna Allah subhanahu wa ta'ala ngadamal ya bumi sarang langit dinasasi muharam itu nemutkan sejarah Allah ngadamal nabi adam oge disawarga sasi muharam dilungsurkin ke alam dunya sasi muharam suur anu terang sejarah bahkan nabi adam lungsur ke alam dunya cina digoda kusetan pemenang pribados pada dasar hakikatnya sanes etah etah cuma penyebab jadi hakikatnya ma Allah subhanahu wa ta'ala ngadamal ya alam dunya keda ayah isi maka lungsurlah nabi adam sarang sitihawa bahkan nuka pernah kusetan nabi adam itu pernah kagoda ku iblis waktu cerita itu nuju ayah di surga diganggu ku iblis nabi adam malah nangtang ke iblis akhirnya iblis kagoda ke nabi adam belok ke sitihawa sitihawa kenging kagoda ke iblis malik ke nabi adam akhirnya nabi adam kalah ku istri akhirnya nabi adam dilungsurkan ke alam dunya itu sejarah nabi musa alaihi salam waktu selahir karena sasih muharam nabi musa alaihi salam oke anu dikukut ku pir'aun padahal dina waktu sarita pir'aun te tasapalin dimana ayah jalmi anu ngalahirken istri ngalahirken putera anjena tasapalin bakal jadi gaganti anjena seolah-olah bakal musir tina kerajaan tapi kuaya nabi tulung Allah subhanahu ta'ala lahirlah nabi musa dinasasi muharam malah dikukut kupiraun akhirnya tos dewasa tuaya istilah inung kukut bapak kukut sebab beda agama tur tersepen karena agama islam nepi ke perang nabi musa sarang pir'aun itunya anu dinawakta sarita nabi musa dipiwarangali ku Allah ta'ala larilah nabi musa muntas lautan ku kekuasaan Allah laut bisa dibelah nabi musa muntas itu saparantos nadugi kadarat pir'aun ngeberik pir'aun oge kakerem didinya amles tumpur sarang anak buahna karanem kucai laut eta oge sasi muharam itu suur anu lahir lahir para rasul anu tipayun dinasasi muharam bahkan diangkat jabatan oge dinasasi muharam muntas nabi mah lahir nanti sasi muharam tapi sasi rambi ul awal tapi hijrah kangjeng rasul di mekah kamadina itu dinasasi muharam itu anu mawi suur pisan sejarah-sejarah nak kangjeng rasulullah sejarah-sejarah salallahu alaihi wasalam hijrah di mekah kamadina dinasasi muharam duge kak madinah kaleresan orang-orang yahudi nuju paruasa itu sohabat sohabat ngajeng kakusir rasul sewarna ya rasulallah gening jalma-jalma kapirin puasa dinas bulan iya ayah naunya taroskan dah kupara sohabat hari arahan jenam puasa puasa naun bulan iya dadina agama islamat tapi orang-orang yahudi terus puasa dinasasi 10 muharam itu matak ayah jalmi anu nyebatkan bulan naun iya cina bulan asuro atau liur teteh itu sabab asuro teteh asal asaro hartosnya 10 muharam sana sebulan 10 tapi bulan hiji sahum nak dina kaping 10 waktes kangyong rasul di mekah mah rukun islam teneme dua itu ngawit napisan mamung hiji sahadat saparantes na kangyong rasul dimi rajkin diangkat jabatan rasul naroskin busi rasul pidamelin urang islam nyasolat jadi di mekah kangyong rasul ngangok ke islaman teneme dua sahadat sholat sahadat sholat mengisah gitu jadi bahwa lama islam ten teripuhtuin kalau saya itu genah wajil ma'anu lahir beditumai rukun islam dengan dua sahadat sholat sahadat sholat pupus sewarga itu orang maka akhiran itu bijil itu 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 ke madinah mengalui orang yahudi sahum maka ngajeng sahabat orang yahudi sahum dan dasarnya pimpinan anjin itu itu pupus di bulan muharam jadi orang yahudi mengurumati karena mawot pimpinan manihanan kanjeng nabi ayub dipasihan panyawat syariat na buduh eta oge dinasasih muharam damang na oge dinasasih muharam sakendap nabi ayub te damang na mung tilupuluh lima tahun itu orang ma upamin dipasihannya nage buduh tilupuluh lima tahun majigana walau alam itu duka dikumahakin sohor diantawis pang sobar-sobar nak para rasul kangjeng nabi ayub alaih salam terangena teh taweh kangjeng nabi ayub sobar dipasihan panyawat oge dugika hente aral bahkan dina waktos tida mangna dipasihan panyawat ate dugika bilatungan dimana waktos nana tepan eta bilatungta dilaanan jang dugika gitu di wadahan di wadahan di ayah nuka pencet iji jajan terus beres netepan terapkendui itu pami hurangnya burung di pek-prek nyeh wal dihirupan malah anu napel kena di leop guna una supaya apa itu takkan jeng nabi ayub mantugika gitu jagohan nabi ayub sana segitu awalnya itu iblis unyukan ke Allah cik iblis cik setan gusti ayub ma sata gesna iman hente kak gusti etamah babadoan sehurut Allah ah nyauh maneh nyauh kami asli bener ayub ma iman kak kami cik iblis hente terus nika bukti nana kumaha abdi nyoba nabi ayub kucara naik di bergering nyunkan widi abdi supaya nabi ayub di bergering itu jadi terdamang nak nabi ayub te atas unyukan iblis cik Allah hayo sok ayang nyahonek nurun ke naun anjen kautusan kami nyak di pasian terdamang mung sati acana Allah masih terdamang melalui syariat budug dipanggil nabi ayub cik Allah ayub iblis te percayaan lemun anjen iman kak kami ayo narik muji ke anjen naik merepah nyakit ayo lanung nak jadi satu acana nabi ayub te damang lanung nak tas di pasihan itu matak nabi ayub kiat te damang duki katilu puluh lima tahun teh pan lanung nak te karawasin atau te karawasin nyeri nyeri ya orang oke raraosan gitunya pak upamin di pasihan tet damang masih di puluh tahun oke asyaulah nyeri wah maburung rada kuat juga nama itu nah sur nabi sulaiman alaih salam ngawitan di pasihan bunghar ku Allah subhanahu ta'ala maburung rada ku nabi sulaiman itu dina bulan muharam dicabut ku Allah ta'ala kebengharan dina bulan muharam itu nama ke dicabut sabab Allah muji jiba jalma anu diberek jabatan nyan nabi nyan rasul imana kuat ilmu'na sampurna hayang nyaho lamun dibeg-berganku duit kemana itu keimanan ternyata pangkat para rasul oge dibeg-berganku dunyawi mah kuartos meleset dina kenyataan sehingga nabi sulaiman nangtang lauk anu ayah di laut itu sahur nabi sulaiman hei lauk nu ayah di laut so kadari kukami nek dibere kadaharan gerejek nupang payuna nyalampurkin teh anak teri lain teri tapi anak ngabri nyalampurkin di parab ku nabi sulaiman ngan kaparab setengah batang datang inungna inung teri cek inung teri mana sulaiman pajarkan anjin benghar teh boro-boro kamaraban hiu golongan kami oge anak kami ngan kaparaban setengah matak jika Allah hanya sekuat-kuat naiman seluhur luhurna ilmu dibekberkan kuduit memeleset tina kenyataan akhirna muncullah sifat takabur dicabutlah kebengharan nabi sulaiman matak matak sifat diperasihkan diteku para kiai ustad ajangan ke masyarakat bisa ayang balung harma cina doa nabi sulaiman gitu terangin laman etta doa teh barokah di nabi sulaiman oge mung sacirete akhirna sangsara di jadi matak dibikin kukiai itu mo'lila bengharna gitu bisa kita masuk dibikinan kenung bodoh nge sama rukna temerin ayah ngajeritka Allah ta'ala tersebut Allah ta'ala tersebut subhanahu diurang minimal mukhlison itu mukhlison ketenangan fisik ketenangan emutan itu disebabkan tahapan orang disebabkan mukhlison itu karena mukhlison asli sebab orang itu seorang itu ribut karena sholat di situasi petuangan kosong itu itu jadi seorang itu 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 dimana itu jadi tahapan orang itu mukhlison duki karena tahapan ihlas wala diudah kena pokona takkan rasul oke gitu bareng nguping tisahabat orang-orang yahudi sawum dinasasi muharom kaping sepuluh itu maka kangjeng nabi oke ngawitan sawum mata kelobaan nyangka kerjaan mabodohmah kangjeng nabi sawum dinasasi muharam nurutan yahudi lepak tak kangjeng rasul sawum dinasasi muharam lain pipiluun kena aturan yahudi wajar ay orang yahudi mah itu kena kesalahan orang islam supaya orang islam jadi amek itu itu kerja itu agama islam agama islam itu itu demi mengambil agama Allah tapi dimaksud jihad di dia hakiki na kade iman islam ruk ruk sakwah laku orang kene itu hasibuan pesakum intropeksi itu diajarkan nabi ma sabab lamun ilmu islam agama Allah nu'ayadi urang ningali kaluar jamak luar sajabati badan urang masok bagaangapan salah kabeh itu matak babari matak bahasa urang suna bahela aki-aki sok nyebatkan gitu ya badak nangkon dinatarang tukaciri tapi kutuk dinapunuk netra yaitu nanakan ilmu dimana ningali kena kesalahan batu rumah sakadet netra baka katemong tinupang letikna tapi kena kengdipang gedena tapi lamun ngemutkan kena kelepatan urang asad buka rasa lepat urang di alam dunia itu nama wkd kanu aranom jaga ilmu iman islam nu'ayah dina badan urang ulah diruksak kualak urang kene itu jihad itu seperti pidawu kangen nabi sahabat ngejeng sahur kangen nabi awalnya sahabat perang badar wih para sahabat jihad sing inget tisemat ayuna tepikah kiamat sahajalma anu papasyaan merebutkan agama nu'eleh nu'menang bakal kena raka kami tisangup nyapa atanana gitu kanya rasul itu sahabat perang badar gak jengwe sahabat kagusti rasul kumaha atu gusti rasul umat salira jaga di akhir jaman upami hoyong kenging pahla ganyaran sami sarang perang badar sahabat kanya rasul perangan baik nafsu nu'ayak dina'awak masing-masing etas sahabat kanya rasul kabungkut nu'e mudah-mudahan nu'aranom ku'ayya nak iya acara ku'ayya nak iya ngagungkul kana sasi muharam sanis nyamut sasi muharam nyamut makudu memang datang itu ayah nama letosder melatos pada se'eb ayah nama ngagungkul nu'eh sasi muharam mudah-mudahan ku'ayya nak ngagungkul iya orang sadayana sing namihan kakyatan iman islam isbit muga sing tetep iman islam orang tidunya dugi kalam maherat ku barokah iya berjamaah itu diandawisna matah kanjeng nabi ngadawukun sing sasa ninjami anusawum sadinten dinakaping sepuluh muharam maka setahun dosa nukat pengker dihampura ke Allah Ta'ala itu bataknya ngamkendai kanjeng nabi nukah hiji utama sasi romdon tingkatan nukadua muharam itu kumaceng alamun abdi tekiat puasa gentosan ngawas sholawat sholakoh jariah itu itu asal diniatan ngagungkin karena sasi muharam itu seperti tadi dia itu ngayakin sholakoh kamarurang kalih yatim punten ia mengimutan pilih kelepasan dan mau ayah tiasa saling imutan iwati anung awas terutama kanu aranom ujang kasif murang kalih anuti ayah sepuh dibagi tilu golongan hiji ayah murang kalih dipasian nami yatim kedua murang kali piyatu katilu yatim piyatu etabenten jalmina upami teayarama nah disebat yatim maka upami didia misana masih hankah yatim terus piyatu kumaha yatim piyatu kumaha jatan bentan muntiasa masuk padus aruning ayurang desi percantan terang muntiasa di panggung tadi bagi tilu tayyany yatim tayyany piyatu tayyany piyatu tayyany piyatu bentan jalmina upami teayarama yatim teayar ibu piyatu teayar ibu ramakna yatim piyatu upami teayarama disebat yatim piyatu terus ibuna dianggap penghinaan ya tak itu ayah teayar ibu disebat yatim piyatu terus bapak anda kemana itu bahasa itu itu bahasa kirang-kirang nama kata-kata tiyasa nyelamatkan tiyasa ngelakakkan pada masyarakat itu anu alit menurut jalmi itu dina harta ayah pakir ayah miskin ayah pakir miskin itu bentan-bentan agama jadi di mana orang niat saya sesuai ilmu tiyasa itu matak madawak lah itu matak nyelakakan ke orang lebar ku karyakna lebar ku kebersatuan lebar ku rizki'na niat saya malah tiyasa akibat masih handelar tanpa cocok jabatan anak kapa hancif misana kapa rt nyebatkan parura ay doraka sinte dengan asate nyamung kitupan sidik itu mapa rt itu dina agama kedua pamanak abdi anu awam keneh kadeh kaya tim kapiatu kaya tim piatu tekenging barang pasihan tina barang jakat itu jakat mah tekenging dipasihkan kaya tim piatu yatim piatu nahun marigina jakateh barang kokotor nak tega kaya tim piatu masihan kokotor itu matakan upami pada niat saya ulah nyanak tina jakat kaya tim piatu mah yatim piatu yatim piatu yatim piatu nusai muklis barang orang nusai nah upami jakat mah hukum na penghinaan menitega abong kena anak yatim merek koko kotor edak itu pundang sana iya pamanak simkuring anu awam keneh itu diantawisna matak jaman kanyang rasul kapungkur malah kabeh dienakin agama islam ngawitan lungsur ke indonesia terutami kajawa itunya itu itu ke jawa timur di ditugai dirame-rame kumacna abdin tekiat puasa gentosan ku sodakoh itu dah jaman kapungkur mah jaman sangsara itu jang itu disebabkan sodakoh te artos te gaduh harta bana oge te sabaraha itu secara penilaian jalmi akhirnya dahoyong teak ngagungkan kenasasi muharam anu gaduh beas dukasa cangkir dukasa cangkir dukasa cangkir dikempalkan itu lamun disangu mualka bagian matak dibubur itu supados walatera matak supaya ninyebut dina bulan muharam teh bubur surah lain bubur surah itu dah surah masa puluh tina asal kata asaro itu terasdei kbedienaken dalamun bubur na bodas wongkul bakal keset gitu matak ditamihan gula jadi bubur teh jadi dua rupi ayak anu bodas ayak anu berem kangenawon etak ningali karena sejarah putra putu kanjeng rasul sayidina hussein ya sayidina hussein dipayahanku orang-orang kapirin waktu syarita dukika dicacak jadi opat darah na teh ayang-ayangan matak dina ngadamal bubur teh dimana anu berem ngemutan yun darah na sayidina hussein seperti ayang-ayangan na seperti burum na bubur lain ngangap bubur darah sayidina hussein ngemutan memperingati matak dimana ngadamal bubur teh surnu nangis beray kabayang sana was barijung tukantos ningali tukantos nyaksian kumaha sayidina hussein disiksakna ke orang-orang kapirin waktu syarita itu sejarah itu sejarah ayang bubur burum bubur itu digabungkan kemerdekaan sami rame-rame ayina bendera sang merah putih dikibar-kibar dukika hampir ungal bumi di jalan rame tos bebas bahulamah yang nerapkan bandera merah putih sang sarak susu rumputan ngadamal bumi anugaduh badai ngadamal gedong ngadamal kusente diwartosan kusepukapungkur kadek sana kududu di meni hila dicet berem itu bayak kuat padahal masanis kuat itu kusena berem temokanana bodas maksadnama banera sang merah putih tepikas susu rumputan gitu dimana ngadamal bumi dinasuhu nanana masuk dibulit kubanera merah putih etate maksadnama merdeka ngantia canwantun itu tepikas susu rumpatan kane alhamdulillah kubarokah tina kesatuan serang persatuan hakikatna Allah ngalungsurkin kanyaah kaduduh kawarga indonesia dugi kak merdeka itu dari perjuangan jalan memang sebatas berjuang kubuan sahur Allah kudratullahi ijad wa kudratullahi abdi kasbun dimana orang gaduh kahoyong sok berjuang sahur Allah maka ladang berjuang ku Allah dipasihan upah nak sadayak jalmi berjuang koyong merdeka negara orang tina penjajah ku sabara angkatan mati yang merdeka malah abdi narawaskun ka aki aki nubah hila kumaha mimiti na cinta belanak ka urang ternyata belanak ka urang sahur dongeng aki aki mah itu langsung ngejajah itu ningali tanah indonesia teka cida suburna ngejajah ngejajah itu oke bisa jadi tanaman dinyanyikan di budak SD bahwila ma lalakon belanak mati cik urang belanak harita bener-bener negara indonesia te tanah subur gampang terejeki nanak itu nyakutinan ningali KHD na iu tanah indonesia akhirna ngontrak jadi awal-awal nah masjid sejarah anu tercatat belanak ka urang tengon terakila ngadon usaha dimenangkan aturan negara urangkan negara batur menang ngadon usaha hukumna 25 tahun sekali batur ka urang tenging hukumna 25 tahun sekali kumar ki batur ma bereilmu tak tak cara ngolah negara tak tak cara ngolah tanuh supaya jadi rezeki berhasil madak benghar belanak lamik tilami katingali ku bangsa orang gening negara orang teh dikelola menghasilkan akhirna bertahan indonesia seib kontrakan muali kontrak doi barulah didinya peperangan antara warga indonesia sering belanak sebab orang waktu hari sekolah 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 masantren taruhlah kasar orang indonesia bodoh kene ngalahan belanak pinter ilmu perang akhirna warga indonesia ngalahan belanak kalap tekenging tahap kahiji ukurnya nyanak pager kebun ngalahan belanak atubatil ku bedil orangku pager nyak sama teriwayat seangkatan tehaya muncul doi nu aranom nu orok teh jadi darewasa muncul tahapan nuka dua ah baretoge cina dilawanku pager maurang tehaya kekuatan akhirnya masyugantong dipagerkan pak awi teh orang guluntungan weh disebab baburuncing ngalahan belanak aku cacongohan nyanyi aku belanak disengsirikan batur maa belil itu orang mau cacongohan dikerliang nanti totos buku nanti tamat dui tetes segolongan renghab dui itu muncul doi muncul doi akhirnya tekiat ayak kesatuan persatuan ngagabung kasuk para alim ulama jaman harita para alim ulama ngagaduhan gelar hijjbull grup ulama yang nyerang ke belanak ngadamal bedok ini cukupnya digepit kukelek dibatek jadi bedok dijegong tengah tulisan ku doa etak jaman hijjbull itu duki kawantun nyerang ke daerah banung jaman harita di daerah subang para alim ulama nyerang di daerah banung di jantung masih dituliskan tidak 50 meter saya paling 100 meter nyanya masih tumpur itu itu karena kita tetap kegiatan itu itu yang agama masalah saya tidak dirialkan 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 bantuan orang lain akhirnya orang indonesia menyebutkan bantuan ke jepang karek jepang lungsur ke indonesia jago lalutik ke jepang itu dilawan dibom negara balik belanda jepang mau balik betah diurang kalau musuh datang musuh dieleng dirinya warga indonesia cerdas di guruan musuh perang ke jepang itu sudah beda jepang teori perang beda jepang teori perang tidak ada karena orang mendapat jepang pelur jadi di bekas pelur naik itu orang dapat sasar itu zaman hari berita akhirnya orang guru teori perang ke jepang tidak perang jepang diserang orang dilawan mabur jepang orang masa indonesia jepang diserang mabur jepang jepang mabur datang orang bisa perang itu tidak terang orang 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 itu datang orang dilawan bangsa orang Indonesia akhirnya orang berkuat kemudian di perang perang harita orang 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 berkata sekolongan tiap milu tujuan orang bine tunggal hindu buddha kristen katolik islam bersatu sami tujuan merdeka negara Indonesia malah di daerah di Subang bangsa berjuang bangsa berjuang saya diakui jepang jepang itu di harapun markas di Dukapura di Dukapura di Dukapura itu hari saya ingin hati-hati itu itu tapi insya Allah orang mereka berjuang di 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 Dato' dengan berjumpa di 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 berjumpa karena bahwa ada berjumpa 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 dari berjumpa kepada berjumpa di Dewi hati... ayah itu naon di jeruk nanti. Tror tiga lawan belanak belanak nanti dipanggul. Tumpur riwae. Tumpur riway. Tundang maling tadi bukan belanak pada zaman hari tak? Itu di Subang. itu sudah suruh di Subang markas-markas Belanda akhirnya yang dikawal di Belanda api-api nanya ke muncul orang pada bahawa juragan nyebutnya TKP RT itu bahawa juragan RT itu ayo na itu manor kebontek disebutnya manor besar sewak dengan manor kebontek itu bahawa itu ayo na juga berbaturan itu bahawa juragan dari RT kebontek kamu mau ke Belanda itu lainnya ada yang berlaku yang dikawal di dunia hanya tidak ada yang berlaku tidak ada yang berlaku tidak ada yang berlaku api-api nanya 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 tanya tetap berlaku gitu kumah cara menggunakan nanya nanya di katipu Belanda di bejaan cara menggunakan nanya 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 dipakai peluruh tidak ada peluruh itu menang latihan menang dari pegawai dari latihan tapi bisa kakarek maling di nuka dua gitu bikinan kata tangga ke masyarakat terima berlaku ke masyarakat terus dilatih seorang dilatih ke masyarakat ke masyarakat kakarek dirinya bangsa Indonesia berlaku menang maling latihan menang menang musuh bisa barokat ladang itu bisa menang belanda bisa bekaskan bedil apal peluruh itu geren juga kumaha seten juga kumaha zaman bahila itu teta zaman perjuangan kakanaun orang ayena ngagung memperingati hari ulang tahun kemerdekaan sing emut sepuh kepungkur karuhun orang memperjuang ke negara orang tina penjaja tujuan anak hayang bebas bebas naun orang islam hayang bebas ibadah orang islam hayang bebas nyari ilmu matak nu'aranum ayina memperingati dua sumer muharam serang ngagung menghormati karena jasa pejuang orang kepungkur seksian kekemerdekaan merdekati usian kuningkatkan ilmu ningkatkan ibadah itu ulah menang hasil bangak sepuh orang kepungkur perjuangan sepuh kepungkur bersatu di siang papasean itu pun itu mengemutan tujuan sepuh kepungkur kalau dipakai paraseat dipakai gerlut itu teridawan orang islam tidak yang merdekaan negara indonesia supaya orang jarong ibadah itu alhamdulillah daerah jianyur makir daerah ulama mudah-mudahan mudah-mudahan hasil kemerdekaan kucara ngusian dina sasi muharum itu diantawisna dari sahum kaping 10 ayun matah kalangkung mudah-mudahan yang peranjang yuswa dina warsih kapayuna orang emud yang dina kaping 10 sasi muharum sahum sadintenteh maka dosa orang dihapun dosa satahun anu kapengkar terutama ayunu aranuman dan dosa ngecan pati agung itu kadang-kadang sepuh anu te kurang introveksi kurang ngukur diri ma asana budak ngorat pang salah nah itu padahal namun diimut salah salah ngorat umur lagi mahal pati sabar ah ayunu sepuh ma pan umuran 80 80 itu kuga peles sekali sepertinya kali itu 80 tahun ayah sekol buntungan melalutikan anak budak ramada nyawa ga pleh tadi warah ku aki-aki ma bah lah itu ayah sotain warahan kena babok bubuhan ayah bah lah dalam ayah itu burung segut ak kita kan kusabab cengkak kewaktuan waktu ayah itu kebeneran ayunak muncullah syariat nama panggoda setan sehingga nabi ngadawuhkan pidawa Allah dikrar kenalakun habi ya saban innamal khomru wal maesiru wal ansobu wal azlamu ridisum min amalis syaitan itu kandek senanu aranom itu tapi kandek mabok 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 kandek mabok setan mantas sabbaha bikau min pahu min hum sahaja ma anesok ngelaksanakun nurutan karena ahlak-akhlak berislam daik jadi barayak nah gitu lebar lah orang dia sepuh-sepuna karuhuna tidituna roh hadian keturunan suci para alim ulama dari kadi no aranom kalah ngaruksak lungsuran alhamdulillah aku ayana acara kio abdi yakin itu pasantren di masyur para alim ulama anus sepuh masyur dia dimana tersarap tersaraya malah guru-guru abdi di pasantren anus kantos ku abdi diajar alif-alifan tersaraya hiji-hiji acan yang itu keresek kaya mamak keresek tersaraya gitu terus ayah banyak tersaraya limangan cikalama cilenyi kantu nu aranom itu anum hati-hati nu aranom orang ningali karena jejak langkah kanjong rasul supados ngangok agama Allah teh itu jantan fitnah kadang-kadang niat saya oke sok jantan fitnah upami dasarna ngangok emosi kanjong rasul man tepeti videon itu gitu aino anum ada ente lepat emang masak na rada gerede amek garor yang ada emang masak na namawidina ajaran agama islam kan kengot tahapan pak udmah etete upami digalima sejarah jalmi dina alif bete sejim etete kan harkat malah diajar kenama sahur abdi pengalaman abdi etete lepat nunak jadi kahijijijabar dua jr tilu ps opat jajem sukun padahal menditingali kena lalakon orang anukahijij teropa ps teras jabar tina jabar kena jr tina jr baru sukun nah etete lalakon orang dimana orang nincak remaja irfa warofa ul mubdada anbil ibtida kaza karob un barin il mubdada eh tak jadi begitu nincakkan remaja langsung tinggi itu emosinya tarik itu kirang-kirang namah itu malah menceramah oke diayakin pengawasan kahoyong namah sakali rotin ayuna isyukan iman kabeh nyantil pak saya ngana asana panurusan hidayah taufik mada Allah nukagungan itu berarti rotin ayuna isyukan kudu ayin kabeh kudratullahi ijad wa kudratul abdi kasbun berjuang berusaha hasil serang Allah subhanahu wa ta'ala berjuang karena agama Allah pada kapungkur para tabi'i naroskan ke sahabat sahabat arigusti rasul nyebarkan agama Allah temen jigan amis ayo itu cuma 20 tahun kok islam agama Allah bisa nyebarkan sealam dunia kumas sahabat kangjong rasul mah nyebarkan agama islam teh teori upami jalmi dikadek malah alhamdulillah upami jalmi dipasian artos malah nangis etap pola nyerioskan ilmu Allah itu lain berarti ngerobah anu amis jadi pahit nupahit jadi amis nuh haram jadi halal nuh halal jadi haram cara nah teori nah itu ya itu ulaklamun ngawas nyerioskan ilmu Allah nyerioskan naraka dia maulah matak enak kenangan itu teangan cara dajal mikmah walakon garum nabani adam mulya pang mulya mulya na abdi Allah nganjal nganjal nganjirina gaduh budidaya akal sarang pemikiran gunakan kamu nyerioskan ilmu Allah supadus cepat manfaat nga lama dianggwa emosi ma Allah Allah pengen itu oke bapak yang nyawa datang sihat rasolat makan naraka emang hukum nak itu tapi caranya itu emang lepat sahur agama gerkajal mak nuhayang kasawar gak emang kuduna sholat tapi laman nuhayang kan naraka yaitu kudu sholat itu hak yakin laman jaman sholat sholat adhan berarti nuhayang kan naraka itu naik dicara gitu kudu aloh lamun jaman hayang ke naraka wal jan natu hakkun wan naru hakkun sawarga hak ranjuan naraka hak ranjuan itu aloh mangan merejalan ngungkul lamun hayang kan lamak kom rahmat aloh kasawarga tayyuk lamun hayang kan lamak kom lan at aloh tayyuk itu matak aloh terpusingan ayaw ayaw tidak lakukan karena benar terpusing aloh ayaw adhana naraka tinggal mengelum itu ayaw jalma anu berbuatkan sahik cekaturan islam ayaw adhana sawarga rahmat allah itu dengan lamun itu dua hukum terus muncul ke jalma beri disarengan kun nafsu kepribadian alah aral padahal cek aloh wakul haknakum aja tiap ayah benar ayah salah tiap ayah istri ayah pemegat ayah surga naraka takdir aloh bisa dirubah ke jalma itu namun tetangga orang misalnya rada kedul ke masjid itu dianggap bengah khasibu an pusakum intrafeksi malah namun ngajik kena tauhid malah diajak sholat malah lain malih kena diri gusti gening ilmu gusti cacakan ngajak tetangga kena sholat anu sami tuang sangu diacuk sami lawan bis tenurut kamu ngajak sholat kamu berarti lain tetangga berdekongan ilmu diurang dikabungan 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 jika kita berkata, kita akan menguruskan urusan yang benar dan salah itu urusan kami, di akhirat akan menyebabkan ini benar-benar salah tapi ketika kita berkata, kita berkata, kita berumur 500 tahun 200 tahun dianggung masandren, milarian ilmu kita berkata, kita berkata, kita bererti dalam keamanan sebab jika ahli dalam keamanan, kita berIntandai dalam keamanan hanya bertutuk dan bertutuk, ini ada yang berkata, secret kita berp messaging tidak ber��ar obat kita ingin mengelangkongan kepada pelabat iznanya ber Wis che ini berkata, kita berkata, kita ber árbemat ibadah dalam ilmu 100 tahun itu pernah mendapatkan kelepatan secara logika pandangan Jalmi namun di pandang kurang maka sewarganya sudah sulit ibadahnya ada ilmu yang ada ulung tidak ada keawanan itu itu secara pandangan ilmiah logika itu Jalmah sewarganya juga memulai Isabella ternyata itu Jalmah kanaraka tidak jahit begitu saya ingin mengalami hakimah itu penentuan saya ingin 500 tahun saya ingin mengalami salat saya ingin mengalami salat tapi saya ingin mengalami sewarganya kata yang sebab Allah ingin mengalami hakimah itu juga jadi itu bisa orang yang baru mengalami saya ingin mengalami sebuah ibadah dan ikod ahli sahurga itu bisa bisa melakukannya dengan urusan itu maka Allah ingin mengalami terutama yang berminat itunya bila lepatnya ngakun ke para alim ulama di dia panglaraskun yaudimah sokaya nungar ulama di dia sokaya apun tena pak kiai pak ulama abdi maingawas mati tiasa lamun ngadongeng insyaallah matak lamun suur lepat nak pantas dengaran naga dongeng maka panglaraskun ke para alim ulama di dia, abdi mantele kumawantun ya maka dongeng kadia setia nyumponan kena pangangkan anungangkan itu ngadongeng dilebetna manawi ayak anu sayikna mudah-mudahan sing jantan ilmu anu manfaat barokah nulepat namah dafti jalmi biasa ya mudah-mudahan orang sadaya ayak dinapangampura Allah subhanahu ta'ala etak diantawisna jadi sasyimu haram diagungkenteh suur sejarah anu dialami ku para rasul itu anu pahitna anu amisna itu perjuangan tindak kemerdekaan sing emut bisa na merdeka teh kusareat na kesatuan sarang persatuan gitu matanya kurang ulah ulah baga rasa menang santri wungkul dhabatur gemilu para alim ulama oge milu gitu kristen milu adita dah yang merdeka dengan lamun tiyasa makitu itu agama anu sejen ulah sok ngeganggu karena aturan islam itu syukur-syukur lamun agama luar di islam bisa jadi arasub karena agama islam berjuang berjuang tiyasa tapi hidayah taufik allah nukagungan rupina urayan tiabdi cekap sakitu apun dana nukasuhun mudah-mudahan sakalide urayan pribados anu lepat na moga-moga para alim ulama tiyasa ngalaraskun hakikat na moga-moga urang salaya ayadina magfiruh allah s.w.t nusay mudah-mudahan manfaat barokah dunya akhirat robbana atina fidunya hasanah wafil akhirat tiyasana wakina assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh